Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi di sini sama saya Apif dari di video kali ini saya masih berbagi sharing seputar bonsai sahabat ya Nah di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai beringin iprik bogel sahabat ya yang udah saya program teknik gerak dasarnya sahabat ya dari mulai saya melakukan pemangkasan di video-video sebelumnya yang arah sebelah sini sahabat yang melakukan tahap gerak dasar terus pemilihan cabang-cabang nah disini dari sekian bulan ini adalah dua bulan lebih sahabat yang ini udah pertumbuhannya udah sangat subur ini boleh dilihat sama sahabat ini subur sekali sahabat yang nah ini boleh dilihat tinggi ini lumayan dari bahan bonsai beringin iprik ini sahabat ya tapi di sini saya akan mengkonsep bogel sahabat yang nanti paling juga ukuran satu jengkala dari bahan bonsai beringin iprik ini eh di sini menyisakan waktu itu tiga cabang sahabat yang ini terus yang belakang terus sama yang ini waktu itu masih kecil sahabat ya adalah sebesar gini nah sekarang pertumbuhannya ini udah oper sahabat ya udah melebihi batang utama ini boleh dilihat sama sahabat ini udah oper sahabat ya waktunya kita kasih gerak dasar terus nanti kita tahap sahabat ya biar biar dari batang yang ini yang membesar sahabat nah di sini juga ada beberapa titik dari tunas yang harus saya buang sahabat ya nah nah seperti di sini ini terlalu mepet akan saya buang juga terus kalau yang dahan yang kecil ini akan saya pelihara sahabat ya untuk arah ke depan tapi nanti tidak terlalu panjang karena ini proyeksi dari bahan bonsai beringin iprik bogel sahabat ya jadi posisi dahan ini udah ada di atas tapi nanti kita lihat lagi ini sahabat ya ini buat memicu aja pembengkakan nanti di sini sini saya akan memotongnya juga seperti ini saya potong di sini juga udah bagus muncul lagi tunas ini sahabat ya akan saya pelihara kalau yang ini kan untuk background belakangnya sahabat ya untuk background belakang kalau yang ini tidak akan saya apa-apakan dulu akan saya loss dulu biar membesar terus untuk yang ini tadinya akan saya tarik ke bawah sahabat ya ke arah sebelah sini tapi kalau melihat kondisi seperti ini ini udah kambiumnya udah mulai menutup sahabat ya jadi seakan-akan ini tidak ada tahapan jadi batang ke sini ini kita kita arahkan ke arah sebelah sini juga ini bagus sahabat ya udah terlihat bagus karena ini tumbuhnya bukan diliukan agak di bawah seperti ini sini saya akan melakukan pengawatan yang ini sahabat ya akan saya kasih gerak dasar akan saya kasih kawat setelah dikasih kawat nanti akan saya potong sahabat yang akan saya pangkas perpendek karena kalau kita biarkan ini ngelos sahabat ya terlalu besar nantinya Hai hanya sedikit aja sahabat ya supaya agak sedikit bengkok lah nggak lurus seperti ini nanti ini butuh apa butuh gerak dasar aja sahabat ya nanti mah akan saya cari titik tumbuh lagi sahabat ya seperti ini aja dulu sahabat ya nggak usah kita apa kita terlalu ekstrim nah untuk pemangkasan saya akan lakukan di cabang yang ini sahabat ya yang diujung seperti ini seperti ini sahabat ya ini udah saya potong sahabat ya sudah saya potong sudah saya tahap karena kalau tidak ditahap ini akan bengkak sahabat ya mengalahkan yang ini ini udah cukup karena proyeksi saya adalah bonsai kecil sahabat ya bonsai bogel nantinya seperti ini sahabat ya udah bagus tangan yang cabang yang pertamanya tinggal kita arahkan yang ini juga sahabat ya kita arahkan biar nanti dari apa dari cabang yang ini juga ada liukan sahabat ya nah nanti tinggal kita cari titik tumbuh lagi di sini sahabat ya kita teruskan lagi nih hanya pemicu aja nah ini boleh dilihat sama sahabat bonggolnya udah saya pecah 8 terus saya juga udah melakukan tahapan potong akar ini sahabat ya nah ini akar-akar serabutnya udah muncul udah bagus ini boleh dilihat ini udah saya potong sahabat ya udah saya program akar juga nih cabang-cabang akarnya sudah bermunculan sahabat ya ini nanti kita sekalian ganti media kita apa kita progres lagi akarnya sahabat ya ini boleh dilihat bonggolnya ini sudah membesar sahabat ya ini dari bentuk batangnya ini dari apa dari background belakangnya sahabat ya dari background belakang yang barusan saya tahap ini pengawatannya nggak usah terlalu ekstrim sahabat ya cuman kita butuh tadi kan posisinya ke atas cuman kita butuh untuk meliukan aja sahabat ya meliukan seperti ini jadi nanti kita cari titik tumbuh lagi sahabat ya ini hanya gerak dasar buat membelokkan aja sahabat ya kalau yang ini kita kasih gerak dasar lagi dahan yang ini nah ini sahabat kawatnya udah saya kasih disini juga sekalian akan saya kasih gerak dasar yang ini sahabat ya udah kembali lagi kita lakukan yang ini dulu sahabat ya kalau yang ini kita biarkan nanti terakhir tinggal kita arahkan sahabat ya seperti ini kita arahkan kita kunci dulu kita arahkan yang ini dulu sahabat ya ini juga saya akan ngasih gerak dasar yang dahan yang apa yang background buat belakangnya sahabat ya karena yang di video-video sebelumnya ini ini kembali lagi ini tinggal kita arahkan sahabat ya kalau yang ini kita harus benar-benar kita posisinya kebawah sahabat ya hati-hati kalau apa meliukan dari bahan bonsai kawat sahabat ya dari apa dari posisi kawat harus kita lihat seperti ini biar nanti tidak silinris dari batangnya nah ini kita butuh pembesaran juga sahabat ya enggak seperti ini kita besarkan biarkan nanti kita tahap lagi di sini sahabat ya ini juga sama ini udah cukup pembesarannya karena kalau misalkan pohon ini dibagi dua batang yang ini dibagi dua ini udah mewakili sahabat ya sebesar gini tinggal kita nanti cari titik tumbuh lagi kita teruskan lagi sahabat ya biar nanti pengerucutannya itu ada sahabatnya sekarang kalau yang ini udah kita lakukan ini buat memicu aja nanti sinar matahari kita arahkan dulu aja ke atas seperti ini tapi ini udah ada gerakan sahabatnya sekarang udah ada gerakan tinggal yang area belakang ini sahabatnya waktu di video-video sebelumnya ini kembali lagi akan saya kasih gerak dasar lagi sahabatnya tapi minimal dari gerak dasarnya ini udah ada sahabatnya cukup mudah kita program dari bahan bonsai beringin iplik sahabatnya pertumbuhannya juga bagus subur kalau kita tahu media tanam yang cocok sahabat ya Insyaallah program walaupun di pot juga ini hasilnya bagus sahabatnya Hai seperti ini sahabatnya udah saya lakukan ini boleh dilihat sama sahabat jadi agak sedikit ke arah sebelah sini sahabatnya walaupun background belakang tetapi batang ini terlihat sahabatnya nah ini boleh dilihat dari lakukan ini batang yang belakang ini terlihat terlihat sahabatnya jadi dari sini juga bisa terlihat jadi ruang-ruang dimensi itu kekosongannya terisi sahabatnya apalagi nanti kita cari titik-titik tumbuh lagi di sini kita besarkan kita tahap lagi ini juga masih kita loh sahabatnya nah ini untuk background kedepan tapi ini mah nggak tahu sahabatnya kedepannya akan saya akan saya pelihara ataupun saya buang sahabatnya kalau misalkan proyeksi bonsai ukuran segini ukuran satu jengkal ini bisa kita pelihara sahabatnya kalau kita melihat dari apa dari jauh itu ini udah posisi di atas sahabatnya ini background belakang untuk dahan yang kedua sahabatnya dari ini akan saya pelihara juga tinggal nanti kita cari titik tumbuh di sini sahabatnya nah ini kita cari titik tumbuh di sini buat alur arah mendekati mahkota nanti sahabatnya tapi ini baru saya los dulu akan saya biarkan bisa aja nanti kita tahap lagi di sini sahabatnya biar pengurucutannya itu ada sahabatnya dari sini besar terus ke atasnya ada sedikit besar terus sampai ke atasnya sahabatnya nah yang dahan yang background belakang ini juga akan saya kasih kawat dulu sahabatnya biar ada gerakan nanti setelah membesar akan arahkan seperti ini ini background belakang sahabatnya mengikuti dahan-dahan yang bawah ini sahabatnya ini udah-udah saya siapkan biar nanti tak-taknya itu ada sahabatnya ini seperti ini ini juga terlihat sahabatnya nah ini boleh dilihat terus dari sini juga bisa terlihat background belakang bawah terus background belakang atas kalau yang ini akan saya biarkan sahabatnya ini boleh dilihat dari gerakannya sekarang sudah terbentuk sahabatnya ini dari bonggolnya ini sangat besar sahabatnya boleh dilihat mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar bahan bonsai beringin iprik ini sahabatnya mudah-mudahan video saya ini terus penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat sahabat semua di sana yang membutuhkan informasi seputar bonsai sebelum mengakhiri video ini doa terbaik buat sahabat semua di sana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati